Majalah Horas Indonesia diterbitkan kembali dan akan diluncurkan pada Tahun Baru 1221 Batak, Artia Sipahasada 1221 Batak, Satu Sipasa 1221 B, bertepatan hari Kamis 27 April 2023 M. Momentum Tahun Baru 1221 Batak ini sengaja dipilih sekaligus sebagai ucapan setiukur selama Tahun Baru 1221 Batak, Horas Tondi Madingin, Pir Tondi Matogu, Majalah Horas Indonesia yang pernah terbit 7 edisi tahun 1991 hingga 1992, diterbitkan kembali dengan edisi 8. Penerbitan ini sebagai sumbangsi penerbit PT. Asasira dan T. Batak Institut, suatu lembaga nirlaba dalam kegiatan riset dan pengembangan literatur Batak, untuk mengeksplorasi kemampuan menulis, membaca, mendengar, memahami, dan memaknai serta menarasikan nilai-nilai kebatakan dalam eksposisi kebenaran sesuai dinamika zaman. Pada edisi 08 ini, kami mengawalinya dengan laporan peluncuran buku Hita Batak Akultural Strategi, suatu pustaha paling komprehensif tentang Batak, sebagai barita uluan. Diikuti rubrik Multikultur tentang keharmonisan keluarga Jawa Batak. Lalu, barita khas tentang kopi Arabika Dataran Tinggi, 1300-2000MDPL, bersuhu dingin, 14-24C, kumbah khas yang memiliki aroma dan rasa tersendiri. Selain itu, ada berita wisata tentang kehadiran senior Bakara Hotel yang telah lebih melayakan Bangkara, Bakara, sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Danau Toba. Juga rubrik Soponta, berupa laporan tentang keberadaan dan fungsi Sopomar Pingkir HKBP di Jakarta, serta beberapa berita lainnya. Diaspora, Boru Batak jadi Hakim Dias, Portibi, melihat sisa gempa Turki disajikan dengan surat Batak, Garejanta, catatan sentralisasi keuangan HKBP, Pungwanta, Bonataon Batubara dan lainnya, dan rubrik Sohot, Mahligetoraja Batak. Majalah Horas Indonesia direncanakan terbit bulanan setiap artia. Juga rubrik Soponta, berupa laporan tentang keberadaan dan fungsi Sopomar Pingkir HKBP di Jakarta, serta beberapa berita lainnya. Diaspora, Boru Batak jadi Hakim Dias, Portibi, melihat sisa gempa Turki disajikan dengan surat Batak, Garejanta, catatan sentralisasi keuangan HKBP, Pungwanta, Bonataon Batubara dan lainnya, dan rubrik Sohot, Mahligetoraja Batak. Majalah Horas Indonesia direncanakan terbit bulanan setiap artia. Majalah ini ber-DNA digital, dengan ukuran jurnal, B5, yang diterbitkan cetak full color dengan kertas Luxe Art Matte Paper 100 GSM. Didesain dengan dua kolom sehingga edisi digitalnya akrab dengan HP dan GatGat lainnya. Namun edisi digital, PDF-nya baru akan dirilis setelah edisi cetaknya dirilis tiga edisi, yang diistilahkan dengan 3-1. Artinya, ketika edisi cetak ketiga dirilis, maka edisi digital pertama dirilis, demikian terus bergulir. Pada edisi 09 direncanakan akan menurunkan laporan tentang food estate humbang hasundutan yang telah banyak disorot berbagai media dan dikabarkan gagal. Juga dalam rubrik Palito akan melaporkan, Napaktilas, bagaimana leluhur Batak membuka perkampungan lobuan pertama di Lobutua, Barus, sekitar tahun 1350 SM, seraya mencari dan mencapai pusuk buhit sebagai bukit penyembahan terbaik dan membuka perkampungan menetap utama pertama Sianjur mula-mula. Juga akan menyajikan di rubrik Pungguanta tentang formula Organisasi Perserikatan Pungguan Bangso Batak. Selamat membaca, sekian dan terima kasih. Horas, sumber artikel, tokoh ID Majalah Horas Indonesia, jangan lupa di-like, subscribe, share.